Bismillahirrahmanirrahim Bersama teman-teman semua Dan Allah Masih memberikan Begitu banyak nikmat dan karunia Yang kepada kita Pada kesempatan kali ini Pada bulan suci Ramadan Bulan penuh berkah Bulan penuh ampunan Dan bulan penuh menyempurnakan Dan meningkatkan kualitas diri Salam berikan salam Tak lupa kita mohonkan kepada Allah Terdapat disampaikan kepada awal junjungan Nabi Muhammad SAW Dan seterusnya kepada keluarga beliau Dan para peningkut beliau Dan insya Allah Kita ingin mendapatkan syafaatnya Di Yawmil Akhir Kelak Eh wa tibillah Teman-teman semua Allah maha mengetahui Allah maha melihat Apapun yang kita kerjakan Apapun yang kita lakukan Dimanapun kita berada Bahkan kita di dalam Semur pun Di dalam Sarang semut pun Allah maha melihat Dan pada kesempatan kali ini Di bulan ini Bagaimana kita bisa Meningkatkan ibadah kita Meningkatkan kualitas kita Dan mengohon ampunan kepada Allah Dan Saya mengajak pada kita semua Muraqabah Bahwa kita harus Prinsip kita Allah selalu melihat Segala perbuatan Yang kita lakukan Seperti halnya surat Luqman Ayat 16 A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya bunaya Wahai anakku Ini cerita Luqman kepada anaknya Wahai anakku Inna haa inna taku miskola Habatin min khardalin Fatakuna fil sohratin Awfis samawati wal'ar Awfil ardiyati bi'allah Wahai anakku Sesungguhnya jika ada Suatu perbuatan Sekecil atom Atau sebiji Sawi Apa Biji Sawi Dan berada di dalam batu Di atas langit Maupun di dalam bumi Allah akan melihat Perbuatan-perbuatan kita Sekecil apapun Dan apa yang katakan Allah Ya tibiha Allah Misjaya Allah akan mendatangkannya balasan Jadi harapan kita semua Berpikir ulang Segala Tanduk pelaku kita Apapun yang akan kita lakukan Niatan baik buruk kita Semuanya coba dipikirkan Baik buruknya Kalau bisa memang Perbuatan itu adalah baik Harapannya Perbuatan-perbuatan yang kita Lakukan itu adalah Perbuatan untuk menambah amalan kita Kebermanfaatan untuk orang lain Contoh kecil saja Bagaimana penerapan murkabah Atau Takut atas pengawasan Allah Suatu ketika Di zaman Umar bin Khotog Beliau berjalan-jalan Hendak Pergi sholat subuh Berjalan Kota Madinah Nah ini sudah biasa Umar lakukan Dan singgahlah Dia duduk sebentar Melihat Ada rumah reot Yang mungkin hatinya Tergerak diuntuk datang Ke rumah reot tersebut Dia duduk sana Sejenak istirahat Dan terdengarlah bisikan Kedua orang Yang pertama Orang tuanya Dan seorang anak perempuan Dan ternyata Percakapan sebut adalah Percakapan antara Penjual susu kambing Suatu ketika Orang tuanya sebut Atau ibunya Mengatakan pada anak Perempuan Nak Tambahkanlah Susu kambing ini Dengan air Oh Tidak bisa ibu Karena Umar bin Khotog Telah mengarang kita Untuk mencampur susu Biarkan saja Umar kan tidak melihat Apa yang kita lakukan Ibu Lalu kemana Allah Allah akan mengetahui Segala perbuatan kita Dan disitulah Khalifah Umar bin Khotog Terdetak Artinya Mendengar Bagaimana Anak perempuan tadi Mengatakan Yang tidak Bisa kita pikirkan Sebelumnya Anak perempuan tadi Mengatakan Dimana Allah Bu Bagaimana Dengan perbuatan kita Allah akan melihat kita Nah disitulah Tetak Merakobah Merakobah Bagaimana Allah selalu mengawasi kita Dan kita harusnya Tergerak Segala sesuatu yang Mungkin itu baik Buruk Ingat Pengawasan Allah Ada di sekitar kita Dan Allah sangat Dekat dengan Burat Nadi kita Dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah mengatakan Hendaknya engkau Jika menyembah Allah Seakan-akan Engkau melihatnya Jika Jika kamu tidak melihatnya Maka pastikan lah Allah akan melihat Ibadah kamu Cukup sekian Tauji Tauji saya Pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan Pada kesempatan Bulan Suci Ramadan ini Kita menjadi Manusia-manusia Yang Mampu belajar Mampu mengingat Bahwasannya Pengawasan Allah Bukan selalu Berada di sekitar kita Allah maha melihat Dan Pada bulan Suci Ramadan ini Allah telah mengajarkan kita Seluruh ibadah Mungkin Orang akan melihat Ibadah kita Sholat Orang akan bisa melihat Naik haji Orang akan melihat Zakat Orang melihat Tapi ingat Puasa Hanya Allah yang tahu Kita makan tadi Di rumah Kita minum Ya Manusia tidak ada yang tahu Tidak Tidak tahu Puasa tidak Tapi Allah tahu Jadi ibadah puasa ini Untuk Allah Allah yang tahu Kita puasa Dan semoga Setelah bulan puasa ini Kita telah dilatih Dan insya Allah Setelah itu Kita mencapai kemenangan Dan bulan-bulan selanjutnya Adalah Bulan-bulan penuh Keberkahan bagi kita Dan ingat Terkait Murakobah tadi Pengawasan Allah Itu di berbagai hal Termasuk kita mahasiswa Setelah kita ujian Jangan menyontek Kalau kita Dimanapun Jangan berlaku curang Tidak korupsi Itu menjadi pelajaran Bagi kita semua Kami mohon Untuk diri Atas kesalahan kami Dan kami mohon maaf Kepada pemirsa semua yang menonton Saya Mohon ampun kepada Allah SWT Wabillahi taufiq wa'alidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!